Intro Selamat datang di channel ini Berikut update seputar badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, China Master 2023, di hari yang kedua China Master 2023, HSBC World Tour Super 750 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya Terima kasih Berikut ini, hasil pertandingan babak 32 besar, hari kedua, China Master 2023, hari Rabu, 22 November 2023, di sesi ke-1 Di sektor tunggal putri, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, tidak mengalami kesulitan Usai menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-10, atas tunggal putri Thailand, Busanan Ombam Rupan Skor 2-0, Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar Di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Rian Ardianto dari Indonesia, harus bekerja keras, setelah tundukan ganda putra Jepang, Keichiro Matsui dan Yoshinori Takeuchi, dengan 2 game langsung, 22-20 dan 21-19 Skor 2-0, Fajar Alfian dan Rian Ardianto dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar Di sektor ganda campuran, Robin Tabeling dan Selenapik dari Belanda, kalah 2 game langsung, 19-21 dan 15-21 Oleh unggulan keempat, asal Korea Selatan, Seo Seng Jae dan Chae Yu Jung Skor 0-2, Seo Seng Jae dan Chae Yu Jung dari Korea Selatan, melangkah melaju ke babak 16 besar Selanjutnya, ganda campuran Hong Kong, Tang Chunmen dan Seying Suet, menang 2 game langsung, 21-17 dan 22-20, atas ganda campuran Malaysia, Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi Skor 2-0, Tang Chunmen dan Seying Suet dari Hong Kong, melangkah melaju ke babak 16 besar Di sektor Tunggal Putri, Tunggal Putri Jepang, Aya Ohori, menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-18, atas Lin Hsiang Ti dari China Taipei Skor 2-0, Aya Ohori dari Jepang, melangkah melaju ke babak 16 besar Ganda Putra China Taipei, Lee Jae Hui dan Yang Pohesuan, kalah 2 game langsung, 16-21 dan 15-21, oleh ganda Putra China, Chen Bo Yang dan Liu Yi Skor 0-2, Chen Bo Yang dan Liu Yi dari China, melangkah melaju ke babak 16 besar Tunggal Putra China Taipei, Lin Chunyi, menang 2 game langsung, 21-11 dan 22-20, atas Tunggal Putra Perancis, Thomas Junior Popov Skor 2-0, Lin Chunyi dari China Taipei, melangkah melaju ke babak 16 besar Pertandingan 2 wakil China di sektor ganda Putra, di mana, Tan Kiang dan Zhou Hao Dong, kalah 2 game langsung, 15-21 dan 11-21, oleh rekannya, He Ji Ting dan Ren Xiang Yu Skor 0-2, He Ji Ting dan Ren Xiang Yu dari China, melangkah melaju ke babak 16 besar Ganda Putri Korea Selatan, Jong Naeng dan Kim Hye Jong, menang rubber game, 21-11, 15-21 dan 22-20, atas ganda Putri Malaysia, Perlitan dan Tina Ahmurali Taran Skor 2-1, Jong Naeng dan Kim Hye Jong dari Korea Selatan, melangkah melaju ke babak 16 besar Tunggal Putri Myanmar, Tetar Tuzar, kalah 2 game langsung, 13-21 dan 17-21, oleh Tunggal Putri Jerman, Yvonne Lee Skor 0-2, Yvonne Lee dari Jerman, melangkah ke babak 16 besar Tunggal Putri Korea Selatan, Kim Ga Eng, menang 2 game langsung, 25-23 dan 21-11, atas Sung Sooyun dari China Taipei Skor 2-0, Kim Ga Eng dari Korea Selatan, melangkah ke babak 16 besar Tunggal Putri Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-19, atas Tunggal Putri Singapura, Loh Ka Anyew Skor 2-0, Antoni Sinisuka Ginting dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar Berikut bagan di sektor Tunggal Putri Berikut bagan di sektor Tunggal Putri Berikut bagan di sektor Ganda Putra Berikut bagan di sektor Ganda Putri Berikut bagan di sektor Ganda Campuran Dengan hasil di hari ini, maka, 3 wakil Indonesia, lolos ke babak 16 besar, China Master 2023 Demikian update seputar hasil pertandingan hari kedua, babak 32 besar, China Master 2023, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton di channel Sampai jumpa di video selanjutnya, Assalamualaikum Terima kasih telah menonton di channel